Alhamdulillah Terima kasih Dan upah tadi Bahwa Kita lagi kalah sekarang Lagi kalah Digelaikan dengan faktor yang menang Dan selalu Mendengarkan Buat berita-berita Bahwa semua agama Sama Ya, semua agama Sama Sehingga Tidak ada bedanya Gidul yang diridui Allah ini Gidul Islam ini Mau disamakan Sama agama-agama Bikinan manusia Untuk itu Saya mencoba Bahwa Untuk menjadi orang yang Muslim Islam Itu caranya Meningkatkan iman dan takwa Bisa kepada Allah Dan apa itu Islam Inna dina inda wadil Islam Bahwa agama yang diridui Allah adalah Islam Bagaimana cara membuktikan bahwa Dengan kukti nyata Bahwa Islam itu Alam pun juga Islam Kita dilahirkan dari Kandungan Ibu Yuladu Al-Fitroth Lahir dalam Al-Fitroth 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 Silahkan Mbak Yuti Baca Surat 3 ayat 23 Maka Maka mengapa mereka mencari Agama lain selain agama Allah Padahal apa yang Bi langit dan dini Beserang diri kepadanya Baik dengan suka maupun terpaksa Dan hanya kepadanya Mereka dikembalikan Di situ, apa yang menulis ini? Dia kata, walahu aslamah, walahu aslamah, manfislamah, wafiwa'at, to'au waqohau wa'ilaih yurja'ud. Bahwa apa saja yang ada di langit dan bumi, alam semesta ini, Islam. Matahari, Islam, udara, Islam, tubuh-tubuhan itu Islam semuanya. Nabi-Nabi semuanya Islam. Dan Nabi Adal, Nabi Muhammad, Rasulullah semuanya Islam. Jadi, makanya Allah turunkan aturan hidup, pegangan hidup, inna dina, inna wawil. Bahwa agama yang diridui, diridui itu senang Allah. Adalah al Islam. Nabi-Nabi Islam. Coba ayat selanjutnya, ayat 84-nya. Beratakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isfak, Yaakub, dan anak ikunya. Dan apa yang diberikan kepada Nisa, Isa, dan para Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ya, jadi. A'udhu Bilalina Shaitan Radim. Kul. Ammanabillahi wa ma unjila alayna wa ma unjila ala Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaakub, wa Asbati, wa ma utiya Musa, wa Isa, wa nabiyuna min robihim. Tidak ada bedanya. Nabi Adam sampai Rasulullah itu sama. Nabi utusan Allah semuanya. Terus apa yang diucapkan? Sama-sama. Wa Nahu lahu Muslimun. Kalau Islam. Agamanya orangnya apa sih? Ditambah imim. Muslimun. Kalau Iman ditambah imim jadi... Kalau Taqwa ditambah imim jadi mutta. Jadi semuanya Muslim Jadi Nafi-Nafi itu adalah Muslim semuanya Islam semuanya Makanya ayat selanjutnya Lanjut Selan Islam dia tolak Tertolak selain Islam Rasulullah bersabda Bunyial Islam ala Khomsi Bangun Islam itu ada lima dasar Yang pertama Syahadat Kedua solat Ketiga Zakar Kempat Bagaimana kita membuktikan selain Islam tertolak Bisa enggak dibuktikan dengan nyata? Tertolak Enggak diterima dan teruki Padahal syahadat Islam apa? Syahadat Kalau syahadat kita enggak benar Enggak diterima sama alam Karena alam is Alam bersyahadat semua Kita bersyahadat di rahim ibu Makanya dilahirkan dalam keadaan fiturah Alam pun bersyahadat Surah 41 ayat 47 Silahkan dibuktikan Silahkan dibuktikan Alam itu bersyahadat Makanya kalau Syahadat kita enggak lulus Enggak diterima selama Sama alam Nanti bisa kita buktikan Ya sulat kusilat Ayat 47 Silahkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim Padanyalah ilmu tentang hari kiamat Itu kemudian Dikembalikan Tidak ada buah-buahan Yang keluar dari kelopaknya Dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung Dan yang melahirkan Melainkan semuanya dengan pengetahuannya Pada hari ketika Allah menyuruh mereka Dimana sekutu-kutu itu Mereka menjawab Kami nyatakan kepada engkau Bahwa tidak ada Seorang pun diantara kami Yang dapat memberi kesaksian Bahwa engkau mempunyai sekutu Saudara Allah Semuanya dipanggil sama Allah Alam ini Tunggu-tung Buhan, buah-buahan ditanya Menjawab Kholu Adan nakamah Min syahid Jadi semuanya bersahadat Min syahid Makanya is Islam Ikmah Bagi siapa Tidak akan dapat Kecuali orang yang mudir Alba Siapa yang berakal sehat itu Orang yang selalu mengingat Allah Waktu berdiri Waktu duduk Waktu berparing Ingat Allah dimana dia? Pikir dalam hati Dalam hati Terus apa? Terus berpikir tentang ciptaannya Alam semesta itu disini Urusan kerja, urusan bisnis Itu gak boleh berhati Harus disini Disini siapa anak? Allah Allah Nama Habili Hahaha Hahaha Kamu lagi bayangin Habili Tawa aja Allah Allah Ya kan? Allah ini disini Terus tetap berpikirlah tentang Ciptaannya Makanya ada habis Berpikirlah tentang ciptaanku Jangan kau berpikir tentang Al-Quran Al-Quran itu Isinya Mok'amat dan Mok'umat Syabif Al-Quran itu Orang yang dalam ilmunya Atau orang yang ulit albab Mengatakan semua itu Mok'amat semua Orang ulit albab Mok'amat semua Untuk Jibril Kepada siapa? Mim Muhammad Majidun Manan Apa isinya? Zariqal Kitab Ulari Babi Ulari Babi Jadi Buka masing-masing Eh? Masa cuma Allah saja yang tahu Betunjuk 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 Udah linas Masa diubatin sama Allah Ya Ya Minim Mitir itu Kalau ini Kita kerjakan Allah Bahkan benci Dan Allah Tidak meninggalkan kita Berarti Allah Malai sayang Terus Besok itu lebih baik daripada hari ini Optimis Akhirat itu lebih baik daripada dunia Berarti apa? Kita menyongsong masa depan yang Cemerlang Kata siapa itu? Cemerlang Cemerlang Buku Bukunya Bukunya Alhamdulillah Bukunya Bapak Tuhan Bapak Tuhan Bapak Tuhan Bapak Tuhan Iya kan? Masya Allah Visioner Iya Tapi itu mengutip dari Bapak Taji Himatabullah Darul Wala Tansa Nasib Bankah Minat Krisit Waksin Janat Selat 28 Ayat 77 Gitu Misen nya Visi Ya 77 Itu Visi Harus punya Bawa kita Visinya Jauh ke depan Darul Makanya orang yang punya misi jauh ke depan selalu berbuat amal seolah, berbuat baik, investasi terus Berbuat baik terus investasi terus Allah nanti akan ridhoi anak, kalau kamu perhatikan doa waktu itu Kau sudah di ridhoi Allah, Allah sudah ridho Alhamdulillah, kamu yatim sendiri, ada yang mengindungi Waktu kamu kebingungan anak, ada yang beri petunjuk Waktu kamu kekurangan dicukupi, kalau memperhatikan doa waktu tadi Makanya rugi kamu Bim, kalau tinggal di sini tidak selatan hajut Alhamdulillah, kamu salik Tantanya salik InsyaAllah Amin Alhamdulillah, ini saya tuhat ini Perusahaan itu saya tinggal Jadipun, kalau kamu cari akhirat, dunia pasti ngikut Kalau kamu nanam parti anak, pasti tumbuh rumput Tapi kalau kamu nanan rumput, tidak akan tumbuh parti Tauhid Tauhid Ash'adu ala ilaha illallah wa ash'adu ala muhammad rasulullah Rasulullah ngajarin 13 tahun Jadipun Kalau sudah kenal Allah Ya kan Mudah semuanya Kayak bunda ini Maaf nih Sendiri Tapi cemerlang Kenapa? Udah ketemu sama Allah Doa Doa Ma'rifat Mengenal Coba orang yang ma'rifat Buka surat 41 ayat 30 Udah ma'rifat ini Innal ladhina kawalum rabbunallahu tummastakamu Tadamansal mu'alimu wa ta'ika Alla ta'afu wa la da'afu wa la da'afu wa la da'afu wa syuruhu lejanjilani Udah ma'rifat Ayah bun baca bun Bahasa tulisannya 41 ya? 41 41 41 41 Ya bahasa tulisannya dibaca Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Kemudian Mereka mendukungkan penjadian mereka Maka Malaikat-malaikat akan timur kepada mereka Dan berkata Janganlah kamu merasa takut Janganlah kamu bersedih hati Dan bergembiralah Kamu dengan bahwa oleh Suga yang telah dijanjikan kepadamu Amin Amin Tapi takut juga Ditegal suami Anak-anak belum mentah Awalnya takut Takut Tapi turun malikat Jangan takut Jangan beko Karena pak Yakin kau akan doang Tuhan 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 Dan memang dalam proses itu Mindset kita tidak berubah Iya Ayah Bunda 21 ayat 31 dan 32 Kamilah pelindung-pelindungmu Dalam kehidupan dunia dan akhirat Nah jangan takut Hidup di dunia ini Allah lindungi Terus Di dalamnya surga Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan Dan memperoleh apa yang kamu mininkan Nah Panggil aja dateng Terima kasih